Tenaga memang bisa termakan usia, namun skill udah pasti mendarah daging. Kalamat ini kayaknya cocok banget disematkan untuk seorang Kevin Sanjaya yang meskipun prestasinya tengah surut, tapi penampilannya tetap menjadi yang paling ditunggu. Dengan menggandeng partner baru di ajang Korea Master 2023, pasangan yang udah mendapatkan julukan keramat tersebut langsung memakan korban di laga pertamanya. Oke, setelah absen kurang lebih 5 bulan lamanya, akhirnya seorang Kevin Sanjaya kembali ke lapangan. Kerinduan para BL Indonesia pun akhirnya terbayar sudah, hingga membuat akun Youtube official BWF TV Banjir Viewers, kalah mantan ganda putra nomor 1 dunia tersebut berlaga. Dan untuk penampilan debutnya di ajang Korea Master Super 300 ini, pasangan Kevin Sanjaya dan Rahmat Hidayat bertemu dengan pasangan Korea Jin Young dan Ki Dong Joo. Kalau dilihat dari segi skill, secara overall sih pasangan Indonesia unggul cukup jauh ya guys. Tapi kalau dilihat di sepanjang permainan, defense pasangan Korea ini juga gak boleh diremehin. Apalagi menurut aku Kevin sama Rahmat ini kan sama-sama pemain depan. Jadi untuk power serangan ya gak isyalah disamain sama pemain kayak Marcus Gideon, ataupun pemain gedor Indonesia lainnya. Bahkan nih guys, saking mendalah dagingnya peran playmaker di diri Kevin Sanjaya dan Rahmat, sempat terlihat keduanya ini sama-sama berada di lini depan lapangan Indonesia dan meninggalkan lapangan bagian belakang. Tapi untungnya disini waktu itu sih pemain Korea malah nyangkut sendiri. Coba aja kalau Satokok itu diangkat silang ke lapangan kosong Kevin Rahmat, kayaknya ya bakal poin sih buat pasangan Korea. Masukannya sih menurutku mungkin Rahmat bisa agak dikurangi ya tentang kecerobohannya di lapangan, meskipun bisa dikatakan wajar. Karena ya siapa coba yang gak grogi partneran sama mantan pemain ranking satu dunia. Cuma yang aku takutin sih kalau Rahmat masih gini-gini aja, masih sering mati-mati sendiri. Bisa aja Kevin ini ngambek kayak di match match terakhirnya. Dan saat Indonesia unggul cukup jauh di seri kedua, nasib kurang baik malah menimpa Gidongju. Kalah dirinya berusaha kembali bersiap untuk menerima bola dari Indonesia. Pijakan yang tidak pas pun membuat angle kaki kanannya tergilir yang membuatnya memutuskan untuk mundur sebelum lagak usai. Fakta menariknya nih guys, ternyata Gidongju bukanlah satu-satunya pemain yang memutuskan retired di hari pertama kejuaraan Super 300 ini. Karena pasangan Korea yang turun di partai ketujuh, itu merupakan korban keempat lapangan satu Gwangju Women's University Stadium. Aku sendiri sih sebenarnya gak mau suudun ya guys. Tapi kalau lapangan utamanya aja udah memakan empat korban di hari pertama, gak tau lah apakah ada yang salah sama lapangannya, atau emang ini kebetulan aja. Tapi ya semoga di hari-hari berikutnya gak ada korban berjatuhan lagi, dan pasukan Indonesia bisa meraih hasil terbaiknya. Amin.